Rumah Pak Lutfi kemalingan dan pelakunya menggasak berlian langkah favoritnya. Polisi langsung mencurigai Zaki, si pencuri kelas kakap sebagai pelaku. Saat polisi mau menggeledah rumahnya, Zaki gak mau membukakan pintu karena mereka gak bawa surat perintah penggeledahan. Satu jam kemudian, petugas balik lagi ke rumah Zaki sambil membawa surat perintah. Tapi saat mulai menggeledah, mereka gak menemukan bukti apapun. Sebelum pergi, salah satu petugas malah nyeletuk. Saya tahu kok berliannya di mana. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama kali datang ke lokasi, rambut Zaki jauh lebih pendek. Tapi tiba-tiba, rambutnya jadi panjang. Pasti dia pakai wik tuh dan berliannya diumpetin di dalamnya. Pada selasa sore, cowok ini lapor ke polisi karena mobilnya digondol maling. Setelah mendengarkan kronologinya, Pak Budi memintasi pelapor untuk mengantarnya ke TKP. Sesampainya di bioskop, cowok itu bilang kalau dia dan istrinya kemarin sempat nonton film di situ. Awalnya mereka memarkir mobil di parkiran, tapi setelah filmnya selesai, mobil itu sudah hilang. Nah, setelah mencermati area sekitar, Pak Budi langsung tahu pencurinya. Memangnya siapa? Gak ada pencurian sama sekali kok. Cowok itu ngarang-ngarang cerita biar dapat uang asuransi. Padahal di papan pengumumannya tertulis kalau hari Senin gak ada film. Pengusaha tajir Maria Wilona suka banget ngoleksi karya seni kuno. Suatu hari, dia membeli patung Tiongkok yang bernilai seni tinggi. Dia menyimpannya di berangkas kantor sebelum balik kerja. Tapi keesokan harinya, patung itu sudah hilang. Polisi kemudian menetapkan tiga bawahan Maria sebagai tersangka. Saat diinterogasi, Melinda bilang dia masih cuti sejak Senin. Rafa beralasan, Saya gak pernah ngutang-ngatik berangkas. Lagian saya kan bukan penikmat seni Tiongkok. Dan Vincent bilang, Dia memang masuk ke ruangan Bu Maria setelah beliau pulang. Tapi cuma buat ngambil dokumen yang dia perlukan. Di antara ketiga orang ini, Siapa yang udah nyolong patung Bu Maria? Pasti Rafa, Kalau dia gak ngambil, mana mungkin dia tahu kalau patung itu dari Tiongkok? Bang di kota A dibobol maling. Pelakunya memakai topi, bandana, dan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Kemudian, polisi berhasil mendapatkan tiga tersangka. Perhatiin baik-baik ya. Mana nih yang jadi malingnya? Bandana biasanya diikatkan di bawah telinga. Tapi si pelaku mengikat bandananya biar telinganya tertutup. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu di kupinya. Pencuri bang itu pasti cowok yang pakai anting besar. Pilot Panji Himawan sedang menerbangkan pesawatnya. Tapi penerbangannya mengalami masalah. Dia harus segera mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Tapi untungnya, semua penumpang dan awaknya bisa selamat. Karena Panji pilot yang sangat terampil. Hanya saja, dia jadi hilang ingatan setelah kepalanya kepentok badan pesawat. Di luar pesawat, dua cewek cantik sudah menghampirinya. Keduanya mengaku sebagai istrinya. Menurutmu, cewek mana nih yang berkata jujur? Cewek yang di sebelah kiri cuma robot karena di lehernya ada port USB. Monica berprofesi sebagai dosen. Dan kelasnya cuma dihadiri tiga mahasiswa di awal tahun ajaran baru. Setelah mengamati ketiganya, Monica langsung tahu salah satu dari mereka kelihatan aneh. Yang mana sih? Yang di tengah, dia nggak punya bayangan. Luki, seorang petugas keamanan di kapal pesiar kecil. Di tengah badai dahsyat, dia melihat Pak Lukman sudah tergeletak di lantai geladak. Setelah sadar, Pak Lukman bilang kepalanya dipukul seseorang dan dompetnya dibawa kabur. Setelah mendapatkan tiga tersangka, Luki langsung mendatangi kabin mereka untuk melakukan interogasi. Linda bilang kepalanya pening karena mabuk laut, makanya dia cuma rebahan di kasur seharian. Dian bilang dia lagi maraton film di ponselnya. Dan Fadil bilang dia sedang nulis surat untuk istrinya. Setelah mendengarkan keterangan mereka, Luki langsung tahu pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Fadil. Lihat deh isi suratnya. Tulisan tangannya rapi banget. Emang bisa ya nulis rapi itu saat ada badai? Kaila sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak sampai gak sempat mengabari pacarnya. Dia cuma meninggalkan surat berisi petunjuk, di mana di dalamnya dia menulis, Aku lagi ada di kota yang 2 per 5-nya bebek, 2 per 7-nya kasuari, dan 2 per 5-nya singa. Aku masih ada di sini seminggu lagi kok. Nyusul ya? Berarti pacar Kaila harus nyusul kemana ya? Kebekasi dong! Amati kedua cowok ini baik-baik deh. Kira-kira siapa ya yang udah bikin graffiti di situ? Cowok yang di sebelah kiri. Hoodinya kena cipratan cat semprot tuh. Saat sedang berkendara di pedesaan kecil, Alan melihat ada mobil menabrak pohon. Kemudian seorang cowok mendekatinya sambil bilang, Tolongin saya dong, saat saya lagi nyetir pelan-pelan, ada truk yang tiba-tiba nyalip. Ya saya langsung kehilangan kendali dong, makanya mobil saya langsung nabrak pohon. Alan kemudian mengantar cowok itu ke kantor polisi terdekat. Dan gak perlu waktu lama, mereka berhasil melihat si sopir truk yang saat itu juga mau ke kantor polisi. Tapi si sopir menyangkal kalau dia telah nyalip mobil kecil tadi. Justru dialah yang mau lapor polisi atas kecelakaan tadi. Alan pun langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu sudah tahu? Lihat lagi jejak ban tadi deh. Jejak ban truk itu di atas jejak mobil kecil. Artinya, truk ini gak mungkin nyalip mobil yang lebih kecil dan sopirnya pasti sudah bohong. Sejumlah petugas polisi datang ke hotel setelah mendapat laporan kalau salah satu karyawan di situ tergeletak pingsan. Petugas langsung ngecek kamera CCTV untuk mencari tahu kejadiannya, tapi penjahatnya gak tertangkap kamera. Akhirnya mereka berhasil mendapat tiga tersangka yang semuanya tamu hotel. Sarah bilang, Saya memang dengar suara berisik-berisik, tapi gak berani keluar kamar karena takut. Julian bilang, dia sedang ada di luar hotel untuk nunggu taksi yang akan mengantarnya keliling kota. Lalu, Denny bilang, dia sudah tidur di rumahnya saat terjadi insiden tersebut. Siapa yang berbohong? Denny, dia kan tamu hotel. Kenapa malah tidur di rumah? Berliana lagi sibuk nyiapin makan malam saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Ternyata jendela ruang tengahnya sudah pecah. Di lantai juga ada batu yang dipakai pelaku untuk memecah kaca. Tanpa pikir panjang, Berliana langsung menghubungi polisi, tapi mereka gagal menangkap pelakunya. Esok harinya, saat Berliana pulang kerja, keset rumahnya sudah diberi surat kaleng. Wardana! Keluarga tetangganya kan bernama Wardana. Dan semuanya ada tiga orang. Marco, Rudy, dan Tanya. Lalu, siapa yang udah mecahin jendela rumah Berliana? Pelakunya, Tanya. Isi surat itu berbunyi, pelakunya Tanya Wardana. Boris punya toko besar yang menjual produk desainer mahal. Tapi belum lama ini, tokonya sering kemalingan. Jadi, Boris langsung meminta Gilang, temannya yang berprofesi sebagai polisi, untuk menginvestigasi. Setelah memeriksa seisi toko selama dua jam, Gilang bisa tahu siapa pencurinya. Pencurinya ya dia sendiri. Malahan dia bisa ngambil kacamata hitam di situ, untuk membuktikan sendiri kalau keamanan di situ kacau balau. Makanya, toko Boris sering kecurian. Salah satu dari cewek-cewek ini punya anjing. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cewek yang di sebelah kiri, anjingnya menggigiti sepatunya sampai bolong tuh. Setibanya di kantor, Ani sudah disambut oleh Erna yang bermuka murung. Rupanya, tas tangan favoritnya telah dicuri. Padahal kantor mereka cuma bisa dimasuki oleh para staff dan karyawan di situ. Kok bisa ada pencurian? Kemudian, Ani melakukan investigasi sendiri. Jovita, pegawai IT bilang, dia lagi memperbaiki komputer. Ini si sekretaris mengaku, dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Joko, si manajer penjualan bilang, Uh, rapat non-stop selama tiga jam bikin otak ngebul aja nih, capek banget. Ani langsung tahu, siapa yang mengambil tas Erna? Kalau kamu gimana? Pencurinya, Joko. Saat ini baru awal jam kerja, mana mungkin dia sudah rapat sampai tiga jam? Ada dua kota yang letaknya bersebelahan. Salah satu kota ditinggali oleh penduduk yang selalu jujur. Sedangkan kota satunya didiami oleh para pembohong. Tapi lucunya, penduduk di kedua kota sering saling berkunjung. Pertanyaan apa yang harus kamu ajukan ke para pejalan kaki untuk mencari tahu kota mana yang kamu kunjungi? Coba tanyakan, apa ada pendatang di sini? Kalau dijawab ya, kamu berada di kota pembohong. Tapi kalau dijawab bukan, berarti kamu berada di kotanya orang jujur. Saat hujan, si kucing akan berada di dalam ruangan atau di basement. Saat kucing berada di dalam ruangan, tikus akan berada di dalam liang dan keju berada di kulkas. Nah, kalau kejunya berada di atas meja dan si kucing berada di basement, tikus berada di dalam ruangan. Saat ini, di luar sedang hujan dan kejunya tergeletak di atas meja. Di mana kucing dan tikus itu? Si kucing bisa berada di dua tempat, di dalam ruangan atau di basement. Tapi saat ini, si kucing gak mungkin berada di dalam ruangan karena kejunya gak berada di dalam kulkas, melainkan di atas meja. Artinya, si kucing berada di basement. Dan karena keju itu berada di atas meja dan si kucing berada di basement, si tikus pasti ada di dalam ruangan. Dora sedang dalam perjalanan ke kantornya. Saat melewati gang gelap, dia mendengar teriakan nyaring. Cewek itu segera mendekat untuk ngecek. Ada yang berseru, Tolong! Tolong aku! Tapi begitu Dora melihat gang itu, dia segera menghubungi polisi kemudian kabur. Kenapa? Itu cuma jebakan. Ada dua jenis jejak kaki menuju gang gelap tersebut, tapi gak ada jejak kaki yang keluar. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!